Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Malam, Pemirsa Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah lima pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2017. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Istana Negara. Presiden Joko Widodo memimpin jalannya upacara serat terima jabatan kepada lima pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2017. Di hadapan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Presiden B.J. Habibie dan Megawati Soekarno Putri serta sejumlah pejabat penting negara, mereka yang dilantik adalah pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten Wahidin Halim Andika Zerumi, pasangan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo Rusli Habibie Idris Rahim, pasangan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, Eni Anggrini Anwar, gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan Abdul Fatah, serta gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, Muhammad Lakotani. Dan ikut pula wakil gubernur baru Riau, Wanta Merin Hashim, yang dipilih dalam sidang paripurna DPRD. Sebelum prosesi pelantikan dimulai, para kepala daerah terpilih melakukan kirab yang dilakukan dari Istana Merdeka ke Istana Negara. Kini sejumlah hadapan muncul kepada para pemimpin daerah itu untuk membawa pembaharuan kepada masyarakat. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.